Oke guys ya kita lanjut ke match kedua game pertama antara kagendra melawan Sober 24 kita lihat saja guys ya Kedot dia pakai Martis dan Shanki dia pakai Akai oke lah dari segi heronya disini gue lebih suka ke Arkagendra sih guys ya karena ada Grok dan ada Martis cuy metode cocok gaming ya Oke lah kita lihat saja Boy Rejan akal tergantung nanti seenggaknya groknya leveling aja dulu dikasih leveling dulu apalagi kan mungkin dari barriernya bakal bisa mencegah hero-hero yang nabrak contohnya mungkin dari paint ketika dia melakukan terror revenge dan seperti ini contohnya kalem aja Boy kalem Rejan akal terbaik guys like langsung buang speaker hampir aja wah gila guys jadi nostalgia ke arah shorn ya guys ya di Malaysia juga sering kayak gitu Boy masih cukup amat dan banyak sekali spell yang sudah terbuang sebelum Tartal pertama dimulai Oke lah Kenji Sky ya kok bisa jadi tujuan juga nih kalau memang nanti dari super 24 mau ngelepas Tartal nya karena kalau dari power retribution ada imun dari kidot yang itu bisa menghindari efek dari kecilnya di sini tapi kayaknya bakal tetap divide karena walaupun sudah ditarik dan sudah di set up oleh kagendra super 24 tetep ngebuka vision dibagian depan oke tapi ada batem lain seberai janakal alamak ya 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 tipis ada tipis banget rumah terakhir masih bisa bertandu reja tak kalnya Aldo kalau coba untuk mencari peruntungannya ternyata dari Tartal besi coba untuk didapatkan oleh saya hampir aja besi coba untuk mencari momentumnya bahkan Kedot sudah berhasil mendapatkan Tartal yang pertama ada sedikit gangguan namun tidak yang terlalu intens masih bisa nge-secure juga dan lihat ini yang gue bilang yo Tartal pertama itu nggak bisa bikin unggul jauh dia bisa bikin unggul tapi enggak bakal gede-gede banget karena angkanya ya sekitar segini aja nih kalau aja Boy kalau belum dari menit-menit 2 masih satu sama guys ya itu udah angka yang gede banget oke tadi dengan selama ya tapi sekarang ternyata aja gitu tadi ternyata kopi ango untuk kabur untuk itemnya sendiri masih masih item mentan ya untuk bagian item dalam aja besi ya dengan kok of destiny dia tempat pertama ini yang paling dibutuhkan lah apalagi ngepernya dari midline kan dia akan punya space dia akan punya lain untuk farming maka dari itu itemnya akan lebih cepat jadi juga sementara untuk yang bisa mener dari kaget sih hehehe bisa yoke lagi segitu aja ya buset walchard bodoh cucu nice aldonya tumbang sih tapi ada pertukar di siktifikan antara aldo dan juga kisesi satu ditukar satu wah bawahnya dapat rating dari gocil tar sepertinya akan lebih unggul tapi memang mencapnya agak susah tahu Pak itu lawan Yuzhong gitu kan Yuzhong ini dia nggak terlalu strong banget landingnya kalau lawan faktor-faktornya kayak lapu mungkin iya dia bisa unggul alam aja sekalem ini lumayan bahaya dan lihat pergerakan dari sanktik yang sudah mulai terbaca mungkin bisa dipanis juga nantinya karena deket banget teman-teman dari kagetra loh nggak dicek tapi rumputnya jadi bakal ke supply.com super games lewet 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 tempatnya akan ada dua kasinya mungkin akan berputar sepuluh ada pertempuran Sampir aja masih diamankan Kedot ya sekarang kedua sih idola kasih kedot ini guys ini udah menit lima jadi kalau nggak balik buruk atau plan itu bakal bisa diambilkan agar setarnya di set-up secara sempurna buset leis sambil aja besok aduh sangki kalau iya iya waduh kedot gila sisi alasan keknya malah tumbang fine akhirnya bisa mundur dengan darwaduh hampir aja bisa agak ngeri-ngeri sedep ya ternyata mau sangkik sang pemegang retribution dari super 24 yang enggak bergerak sama sekali akhirnya membuat tertol berhasil didapatkan oleh kaget untuk kali kedua Hai tebus ya buh Reza nakal terlalu nakal ya bisa terlalu ngeri-ngeri sedep ya bisa buset walshars yang muncul bodoh ini buset desimeternya waduh bisa mundur dengan dari heavy finn iya iya aku baru ngeh yo naik motor ya iritel ya iya keren juga ini hehehe waduh wiset kok iya 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 tapi untuk dari segi itemnya hasklow jadi item pertama nih sustain item adalah juga tapi kalau di match up di compare dengan gua planernya juga ken sih itu bahaya banget jadi panis yang akan menjadi target kali ini masih selamatkah tidak ada efek Hai saldo nya tumpang guys kaya ini black dagger form akan menjadi salah satu pukuan juga dari reza nakal coba mengusir mundur teman-teman dari kagetra tapi seperti bakal sulit hei udah ada lancang waduh 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 Hai alah ya Tuhan banget ya gila guys enz sky ice decimetnya bagus banget ya maniaq maniaq kelas ya guys ya kelas cuy terlalu OP guys ya Baris Ekerfury sudah diamankan oleh Ray ya beda tipen super 24 tipe yang perang banget pakai Yuzong dia bisa nge-plank juga jadi fungsi dari supergens ini bakal lebih terasa untuk Oke lah supergens udah ngemenin Hunter Strike Boy dipegang dari segi dari yang akhirnya bisa di-follow dan bikin momen gue juga merasakan yang sama karena kalau misalnya itu terjadian karena orang-orang tadi memang memanci keributan aja terhadap yang terjadi di arah top lane sun kick dipaksa mundur ditutup jalur evakuasi terhadap Lordnya karena agennya berhasil mendapatkan Lord tersebut dan bakal lihat Aldo gado banget ada di bawah keras banget buset coba motornya ganti gak sih kayaknya udah turun mesin gak sih iya kayaknya padahal dia bagus angkanya loh 21 yuk iya 2 kilang 1 gap ini plat nomornya berarti ya mungkin 211 kalau misalnya di Palembang kan ini buatnya BG ya kan BG 211 Rey bener keren ada bocornya irisnya loh hehehe bisa gini ya ini itu cicilannya udah lunas belum ya ha? merah ya? gak tahu oke tapi diharap mitlin leih yang ini pokingan damage dari leih udah harus diperhatikan juga loh Valentina selama dia memang ada di free positioning dan gak bisa dipangis itu bakal oke lah menit 10 guys ya kita lihat saja guys oke lah BOD udah diamankan oleh Kedot ya ini akan memancing keributan bagi temen-temen dari Super24 yang notabene dari segi high ground defense agak sedikit ini oke eh buset elah waduh Zaino wow finalnya tuh banget gila sih masalahnya masih ada next wave dari minionnya ya buset waduh 1 hit lagi gak mau dipukul ternyata masih bisa di defense lagi di bagian depannya hemispin curian nampaknya dan 1 hit lagi dan 1 hit lagi gak pukul tuh red ternyata itu iya tuan akhirnya tuh bang ya iya agak maksa sih guys gak apa-apa guys daripada gak tumpang ya ya di freeze hehehe oke lah sangki baru level 11 otw 12 cuy dari Kedot udah level 15 ya jauh banget guys wah berbanding 3 level ya buset 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 wall charge fine aduh fine-nya I puter2 culik begitu jelim ini pick-off yang bagus banget sih mereka bisa coba lagi kalau memang mereka mau dorong cara bestaretnya karena di bagian bawah itu masih lengkap won udah demand ke lehreirei ya tempat kemortality udah di emankan oleh Aldo boy 30 detik lagi menuju Lord kedua ya Oke lah guys ya Lord yang kedua guys kita lihat aja ya tapi ya kalau resikonya pun ada memang untuk defense juga kalau seandainya dilepas ya dilepas total Lordnya mereka fokus defense aja mungkin bisa tapi kalau mereka ini harusnya Lord yang free sih buat kagendra ya namun flanking yang cukup baik sepertinya dari bagaimana muset wall charge-nya Wah boleh-boleh guys yang cukup bagus namun belum berarti apa-apa karena belum ada korban ah lagi dan lagi akan memberikan Lord enhanced untuk kagendra impact dari aldo yang membuyarkan niat dari seberdua empat melakukan teamfight di area Lord enhanced ini sun kick yang sebenernya stand by banget sih dia udah pede banget dengan adanya heavy spin yang dia pegang tapi ternyata itu nggak maksimal sekarang harus merelakan Lord yang berjalan di arah top lane untuk kagendra defensifnya ada di kalem aja bro kalem udah mulai punya item nih maka demetri nya udah mulai diperhitungkan juga jadi jangan sampai tiba-tiba nanti demet dari ini tidak tidak terekspet gitu di luar ekspetasi dari teman-teman kagendra karena momentum bisa banget terjadi satu momentum dimana 13 ini bisa merubah semua keadaan Oke dan sekarang Lordnya mulai berjalan di arah top lane coba untuk dikawalnya teman-teman mungkin ini berkesempatan buat msg-sg-sg besar karena saya bisa lentil enggak bagus banget nah bu guten liveset-bushet wahloknya kebertumbang ya bisa boleh-boleh guys berhasil bertiga nunggu minyan aja sih mau ditabrak atau gimana leh waduh rey waduh lehnya malah tubang guys w.o.n cucu mah belum dicutuh udah tuh gue masih mau maju lagi dengan loksesan kit kedot ya ya udah oke lagi yang pertama dimenangkan oleh kagendra ya guys ya bos ya boleh-boleh Oke kita lanjut buat game yang kedua guys ya bye bye